Terima kasih. Dr. Andre tetap diam selama beberapa menit dan terus membaca file-file itu. Beberapa menit itu terasa seperti bertahun-tahun bagi Arya. Kekhawatiran bahwa mungkin kakaknya tidak akan sembuh membuatnya tidak bisa beristirahat sepanjang malam meski tidur di salah satu kamar termewah di Hotel Bintang 6 itu. Menilai dari analisis ini, sulit mengharapkan hasil yang baik bahkan setelah perawatan. Saya khawatir tidak banyak yang bisa saya lakukan, pikir Dr. Andre lalu dia memandang Arya. Dia memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya dan warna kemerahan di dalam pupil matanya. Jelas bahwa gadis ini sangat khawatir sebelum datang ke sini, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dengan riasan. Sepertinya dia bergegas ke sini tanpa terlalu mementingkan penampilannya. Memberitahu dia pikiranku yang sebenarnya sekarang hanya akan membuatnya semakin putus asa. Saya akan melihat anak itu lagi dan kemudian membuat keputusan akhir, pikir Dr. Andre. Bagaimana kondisi adik saya, dokter? Tanya Arya dengan khawatir. Aku akan memberitahumu pendapatku begitu aku melihat anak itu dengan mataku sendiri. Saya perlu yakin sebelum saya memberikan jawaban yang akurat, kata Dr. Andre. Oke, dokter. Kakakku akan tiba di Denmark setelah empat hari. Sebenarnya kami tidak benar-benar tinggal di sini, kami sekeluarga tiba di Denmark sejak kemarin. Apakah mungkin meninggalkan janji temu lagi setelah empat hari? Tanya Arya. Saya akan melihat jadwal saya dan memberitahu Anda, tetapi pastikan untuk membawa saudara laki-laki Anda ke sini. Aku harus memeriksanya sendiri, kata Dr. Andre. Arya menganggup tanda setuju dan kemudian meninggalkan kantor dokter. Saat keluar, Bekora bangkit dari duduknya dan menghampiri Arya. Apa yang dia katakan? Tanya Bekora terburu-buru. Dia tidak memberitahuku apa-apa, kata Arya dengan nada sedikit sedih. Apa? Tanya Bekora agak bingung. Dia berkata bahwa dia perlu memeriksa saudara laki-laki saya terlebih dahulu dan kemudian memberitahu saya kondisinya. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya itu bukan jawaban yang bagus, kata Arya dengan ekspresi sedih. Bekora merasa agak tidak enak saat melihat Arya seperti itu dan berpikir untuk sedikit menghiburnya. Ada apa dengan ekspresimu itu Dr. Andre tidak memberitahu Anda bahwa situsnya buruk. Anda mungkin cerdas tetapi Anda bukan gadis jenius supernatural yang bisa membaca pikiran orang lain. Anda seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan diri sendiri. Saya yakin dia baik-baik saja, kata Bekora dengan harapan bisa sedikit menyemangati Arya. Terima kasih Bekora, kata Arya sambil tersenyum. Itu yang paling bisa saya lakukan karena Anda membantu saya file-file itu. Berkatmu akhirnya aku bisa menikmati liburan, pikir Bekora sambil membayangkan hukuman Iblis Helios bagi mereka yang tidak menyelesaikan tugas mereka pada waktu yang diberikan. Hei, jangan lupa, Anda berjanji pada nyonya Margrethe bahwa Anda akan mengunjunginya hari ini. Dia telah memesan kue yang enak diisi dengan coklat putih dan potongan kelapa. Anda tidak akan mengingkari janji bukan ayo, kata Bekora dan kemudian ekspresi Arya terlihat melamun. Bekora benar, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Ditambah lagi Dr. Andre tidak memberitahu saya bahwa kondisi adik saya buruk. Mungkin dia sedang memikirkan hal lain yang mengganggunya. Saya seharusnya tidak terburu-buru dan memikirkan kesimpulan yang salah, pikir Arya. Ayo pergi, saya pasti tidak bisa melewatkan kuenya. Maksud saya janji saya dengan nyonya Margrethe setelah berjanji untuk menghadirinya. Itu akan terlalu kasar, kata Arya lalu bergegas turun. Untungnya suasana hatinya lebih baik. Pikir Bekora dan kemudian mengejar Arya. Setelah memasuki mobil mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari Madame Margrethe. Butuh beberapa saat sampai mereka tiba. Dia tetap sangat terkejut ketika dia melihat istana kerajaan. Apa yang kita lakukan di istana kerajaan? Tanya Arya heran. Tentu saja kita akan bertemu nyonya Margrethe. Kata Bekora melambai pada penjaga untuk membukakan gerbang. Madame Margrethe memberitahuku kemarin bahwa dia bekerja di perpustakaan. Kenapa hari ini kita berada di istana kerajaan lagi? Pikir Arya agak khawatir. Bekora, sepertinya Anda mengenal nyonya Margrethe. Bukan kata Arya dengan nada ragu. Ya, aku mengenalnya sejak aku masih kecil. Dia memang hebat, kata Bekora lalu berhenti. Apa, tanya Arya. Maksud saya orang yang hebat, anggun dan baik. Kata Bekora berusaha menyembunyikan kecanggungannya. Omong kosong. Aku hampir menumpahkan kacang nenek Margrethe akan membunuhku jika aku mengungkapkan penyamarannya dan memberitahu Arya tentang hal itu. Pikir Bekora menarik napas dalam-dalam. Karakter jahat dan menakutkan Helios diwarisi dari nenek Margrethe. Dia adalah orang yang sangat nakal dan strategis. Ketika dia masih muda, nama panggilannya adalah Putri Gangster. Dia adalah putri tertua dari tiga putri yang dimiliki Raja Frederick IX. Berkat karakternya ini, ayahnya berpikir bahwa meskipun dia perempuan, dia tidak akan kesulitan memimpin kerajaan sebagai calon ratu. Ketika Arya melihat mereka memasuki istana kerajaan lagi, dia menjadi sedikit curiga dengan identitas Madame Margrethe. Mereka memasuki istana dan ketika Bekora keluar dari mobil, dia memberikan kunci kepada pelayan untuk memarkirnya. Arya melihat lagi ke pintu masuk yang indah. Arsitektur istana sangat mengagumkan dan setiap kali dia melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan terpesona. Dia benar-benar lupa tentang Bekora yang sedang berbicara dengan pelayan laki-laki lain dan pergi ke koridor yang penuh dengan lukisan. Helios juga melintas di koridor sambil membaca berkas sambil memegang gayung kopi. Dia telah bekerja semalaman untuk proyek baru yang akan menguntungkan kerajaan dan baru saja meninggalkan kamarnya. Arya asyik dengan lukisan dan Helios dalam arsipnya. Mereka terus berjalan di depan satu sama lain tanpa menyadari bahwa mereka akan bertemu lagi. Arya Panggil Madame Margrethe dan kemudian Arya berbalik untuk melihatnya. Saat dia berbalik dia menabrak lengan Helios yang sedang memegang kopi. Kopi tumpah di rambut dan baju Arya, membasahi seluruh bagian depan bajunya. Apa, kata Helios yang belum menyadari apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat Arya basah kuyuk dalam kopi, dia tertawa. Kau brengsek menyebalkan teriak Arya dengan nada marah. Bekora mendengar suara Arya dan pergi untuk memeriksanya. Ketika dia tiba, dia melihat nyonya Margrethe yang tetap tanpa kata-kata. Dia menatapnya bertanya-tanya apa yang terjadi dan kemudian dia menunjuk ke arah koridor lalu Bekora melihat Arya yang rambut dan bagian depan kemejanya basah kuyuk karena kopi. Dia juga melihat Helios yang tertawa kecil. Apa yang terjadi dalam dua menit saya pergi? Tanya Bekora bingung. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Helios yang berusaha keras menahan tawanya. Penampilan Arya kacau sekarang dan sejujurnya dia terlihat agak lucu. Arya menunjukkan senyum paksa padanya. Ini adalah kemeja mahal, saya harus bekerja selama empat bulan untuk membelinya. Sekarang Anda bahkan punya nyali untuk bertanya kepada saya apakah saya baik-baik saja, idiot kata Arya dengan marah. Hei, jangan menyinggung perasaan orang saat itu terjadi kecelakaan. Kata Helios agak serius. Apakah kamu tidak punya mata kata Arya? Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak punya mata kata Helios sedikit kesal? Saya mengagumi lukisan-lukisan itu, kata Arya dengan ekspresi marah. Saya sedang membaca file, kata Helios dengan wajah serius. Ketika dia melihat berkas-berkasnya, dia menyadari bahwa kertas-kertas di dalam berkas itu ternoda oleh kopi. Arya melihat dari ekspresi kagetnya bahwa file itu kotor. Benar-benar idiot yang ceroboh, kata Arya dengan orang yang kesal. Siapa yang kamu sebut idiot ceroboh ketika kamu sendiri tidak melihat jalan di depanmu? Kata Helios kesal. Saya menyebut orang bodoh yang ceroboh yang memegang gayung penuh kopi. Jika Anda memegang kopi Anda dengan baik maka semua ini tidak akan terjadi. Itu sebabnya kamu disebut idiot yang ceroboh, kata Arya sambil menyeringai. Bahan dalam file ini bernilai 10.000 kali lipat dari semua pakaian yang Anda kenakan saat ini, kata Helios marah. Saya tidak peduli betapa berharganya bahan itu, Anda bisa mencetaknya lagi tetapi noda kopinya tidak mungkin hilang, kata Arya dengan marah lagi. Nenek, sepertinya mereka tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Haruskah kita campur tangan? Tanya Bekora. Keduanya tampak seperti akan memulai perang dunia ketiga hanya karena minum kopi. Ya kita harus, kata nyonya Margrete dan kemudian mereka berdua pergi ke Arya dan Helios. Oke teman-teman, waktunya istirahat, berhenti berdebat. Helios dari apa yang saya lihat dan dengar Anda salah pertama, jadi untuk putaran ini pemenangnya adalah Arya, kata Bekora dengan nada menenangkan dan nyonya Margrete juga menganggup tanda setuju. Arya menunjuk ke arah Bekora dan Madam Margrete sambil menatap Helios dengan seringai kemenangan. Apakah orang-orang ini benar-benar keluargaku? Pikir Helios dengan ragu. Nyonya Margrete, saya berjanji akan menjelaskan kepada Anda secara rincin tentang masalah hukum Anda tetapi saya benar-benar perlu membersihkannya terlebih dahulu. Aku akan datang segera setelah aku mandi. Kata Arya sambil menunjukkan pakaiannya. Saya mengerti, jangan khawatir. Luangkan waktu Anda, saya akan menunggu di sini untuk Anda, kata nyonya Margrete dengan senyum hangat. Sopir akan menemani Anda ke hotel dan akan menunggu sampai Anda selesai mandi lalu dia akan membawa Anda ke sini. Setelah Anda menyelesaikan urusan dengan Madam Margrete, kita bisa membicarakan masalah Anda, kata Bekora sambil tersenyum. Arya menganggup tanda setuju dan kemudian bergegas keluar. Awalnya berpura-pura menjadi pekerja itu menyenangkan tapi sekarang benar-benar membuatku kesal dengan keberaniannya itu. Saya akan memastikan untuk memberinya pelajaran yang baik ketika saya melihatnya nanti, kata Helios marah sambil melihat file bernoda yang dia kerjakan sepanjang malam. Jangan marah dong. Saya tahu Anda bekerja keras dalam hal ini, tetapi ingatlah bahwa ide Anda adalah berbohong kepadanya terlebih dahulu, untuk mengujinya apakah dia layak menjadi bagian dari tim kami, kata Bekora. Insiden yang baru saja terjadi adalah kesalahanmu, Helios. Ditambah jika Anda selesai bersenang-senang maka biarkan saya bersenang-senang juga. Jangan berani mengatakan apapun padanya. Saya ingin melihat perilakunya yang tidak biasa dan kekanak-kanakan sedikit lebih lama, kata nyonya Margrete. Apakah kamu sangat menikmatinya ketika dia melawanku, nenek? Tanya Helios, tentu saja, aku tahu, tidak ada yang berani melawanmu, bahkan ayahmu tidak berani. Tapi dia punya nyali untuk menyebutmu idiot. Setiap hari mengurusi hal-hal menjengkelkan yang para menteri hadir membuat rutinitas saya sangat membosankan. Sekarang saya menikmati diri saya sendiri, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda merusak pertunjukan lucu ini, kata nyonya Margrete sambil menyeringai. Mendengar apa yang dikatakan neneknya, Helios menatap dengan ekspresi tak berdaya dan Bekora menepuk bundaknya. Tidak ada yang menang melawan Ratu Margrete yang perkasa, Anda tahu itu bro, kata Bekora. Kepala pelayan datang dan memberitahu Ratu bahwa pertemuan dengan para menteri akan dimulai dalam 40 menit dan dia harus bersiap-siap. Ratu pergi bersiap-siap dulu sementara Bekora bersama Helios pergi ke kamar Helios. Helios memperhatikan bahwa bajunya sedikit kotor dan itulah mengapa dia pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Kak, tentang kamu, baru saja mengatakan kamu tidak serius, kan tentang memberitahu Arya yang sebenarnya yang saya maksud. Kata Bekora yang duduk di meja Helios, menunggunya berganti pakaian. Helios meninggalkan kertas-kertas di atas meja lalu membuka lemari pakaiannya untuk mengambil pakaian bersih. Tidak, itu hanya karena marah. Saya tidak menyimpan pekerjaan dan tidak sengaja menghapusnya. File itu adalah satu-satunya salinan yang tersisa tetapi sekarang. Saya harus menyalinnya dari awal dengan tangan. Aku ingin mengawasinya lebih lama lagi, kata Helios. Saya tahu dia dapat dipercaya tetapi untuk seseorang di posisi dan status saya, kesalahan tidak diperbolehkan. Semua mata tertuju padaku, sebagian besar musuhku hanya dengan sabar menunggu saat aku melakukan kesalahan dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkanku. Saya tidak bisa membiarkan kesalahan yang sama terjadi lagi, pikir Helios dengan wajah serius. Bekora memperhatikan bahwa Helios sangat lelah. Sejak dia datang ke Denmark, dia terus menangani pekerjaan perusahaan dan tugas kerajaan untuk membantu neneknya. Dia tidak pernah lupa untuk menyimpan file proyek dua kali untuk keamanan tetapi sekarang dia bahkan tidak sengaja menghapusnya. Juga, dia memegang lebih banyak kopi dari biasanya. Meskipun dia tidak mengakuinya, saya dapat melihat bahwa dia lelah, dia jelas kurang tidur, pikir Bekora sambil menatap Helios. Bukankah kamu memakai pakaian formal karena pertemuan dengan para menteri akan segera dimulai? Tanya Bekora. Lihat siapa yang berbicara. Orang yang mengenakan pakaian berkelas namun sportif, kata Helios dengan nada serius. Yah, aku bukan seorang pangeran jadi kenapa aku harus bersusah payah memakai pakaian formal. Terkadang saya tidak mengerti bagaimana kalian mempertahankannya. Mereka berat dan tidak nyaman dengan semua medali, band dan kaset yang berbeda. Terakhir kali Nenek Margrete mengatakan kepada saya untuk memakainya benar-benar merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi saya dan sejak itu saya memutuskan untuk tidak pernah memakai seragam yang membutuhkan setidaknya satu jam untuk mengenakannya lagi. Kata Bekora dengan nada penyangkalan yang kuat dan Helios tertawa. Ya, saya tahu Anda tidak menyukai mereka. Aku ingat terakhir kali kau memakainya. Itu ketika Anda berusia 15 tahun dan kami menghadiri pertemuan kerajaan. Anda minum terlalu banyak limun dan ingin pergi ke toilet tetapi baju Anda sangat ketat sehingga Anda bahkan tidak bisa melepas celana Anda. Ketika Anda mencoba untuk melonggarkan celana maka Anda membuat kaset berantakan. Butuh beberapa saat untuk membebaskanmu dari kekacauan itu. Saya masih ingat tangan terikat Anda bahkan hari ini, tetapi saya selalu bertanya-tanya bagaimana Anda bisa mengikatnya seperti itu, kata Helios dan keduanya mulai tertawa. Jangan tanya saya karena bahkan saya tidak tahu, kata Bekora dan keduanya terus tertawa mengingat kenangan lucu itu. Setidaknya kami tiba. Semua kopi ini terlalu lengket. Sepertinya keledai itu suka kopi manis. Saya harus memastikan untuk membalasnya dengan cara yang sama, kata Arya dengan mata licik sambil bergegas menuju kamarnya. Pengemudinya cukup baik, dia bisa menghindari lalu lintas dengan mudah. Ketika mereka tiba di hotel, Arya bergegas pergi ke kamarnya. Lift penuh sehingga dia harus menunggu lift berikutnya, kalau tidak dia harus naik tangga. Ada banyak tangga, saya tidak akan bisa memanjat sampai ke kamar saya. Pikir Arya karena kamarnya ada di lantai 12. Dia menunggu sampai lift berikutnya tiba dan masuk. Arya menekan tombol lantai 12 dan menunggu sampai lift berhenti di tujuannya. Di dalam lift, ada lima orang lain yang berada di lantai berbeda. Lift berhenti di lantai yang berbeda sampai hanya ada Arya dan orang lain yang tersisa. Saat itu Arya menerima pesan dan mengambil ponselnya untuk membacanya. Bekora telah menulis surat kepadanya untuk datang secepat mungkin. Arya tetap sedikit terkejut ketika membacanya. Dia telah pergi selama sekitar 30 menit, apa yang terjadi selama waktu yang singkat ini. Ketika lift berhenti di lantai 10, orang lain di dalam keluar dan Arya mengikutinya sambil menulis di teleponnya tanpa melihat layar tempat nomor lantai muncul. Arya begitu fokus pada pesan itu sehingga dia melupakan semua hal lain. Apa yang terjadi di sana sehingga Bekora ingin aku pergi ke sana secepat mungkin, pikir Arya dalam-dalam. Dia terus berjalan tanpa menyadari bahwa dia berada di lantai yang salah. Tunggu sebentar, ini bukan lantaiku. Astaga, aku pasti salah. Pantas saja perjalanan hari ini terasa lebih lama dari kemarin, kata Arya pada dirinya sendiri dan hendak kembali ke lift. Di ujung koridor, terdengar suara-suara yang mencurigakan. Arya adalah orang yang sangat ingin tahu jadi dia diam-diam pergi untuk melihat-lihat. Dia bersembunyi di balik hiasan baju besi. Arya tidak tinggi sehingga armor menutupi dirinya dengan sempurna. Ketika dia mulai melihat, dia melihat dua pria yang mengenakan pakaian hitam, topi hitam, dan topeng hitam. Keduanya terlihat mencurigakan, pikir Arya kemudian membuka telepon dan membiarkannya siap dikontak sehingga jika ada sesuatu yang mencurigakan dia akan menelpon sesegera mungkin. Salah satu dari mereka masuk ke dalam sebuah ruangan sementara yang lain menjaga di luar. Ketika orang yang memasuki ruangan keluar, dia memegang seorang gadis dari lengannya. Kulit gadis itu tidak terlihat bagus. Meskipun tersembunyi dengan baik, Arya masih memperhatikan bahwa seseorang yang memegangnya memiliki pistol di punggungnya. Lebih baik saya menelpon polisi tetapi, pada saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Mereka pasti sudah membawanya pergi, pikir Arya dan terus memandangi mereka. Gadis itu sepertinya tidak asing. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia, sekarang aku ingat, dot dia adalah gadis di perusahaan Kastijo yang bertindak sebagai sekretaris padahal, dia adalah sosok yang berpengaruh siapa namanya lagi. Saya sudah lupa. Pikir Arya sambil melihat mereka. Masuk ke dalam dan cari desainnya, dia pasti menyembunyikannya. Buru-buru, balikkan semuanya dan temukan mereka atau bos akan meneriaki kita. Kata orang yang memegang mana? Oke. Kata orang yang menjaga dan masuk ke dalam ruangan untuk mencari. Jika saya tidak bertindak sekarang, akan terlambat ketika yang lain keluar dari ruangan. Pikir Arya dan mulai melihat sekeliling berharap menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Saat itu ponsel Arya mulai berdering, ternyata S yang sedang melakukan video call. Siapa di sana? Kata pria yang memegang mana. Astaga S, apa yang kamu lakukan? Bodoh saya, saya lupa menurunkan volume. Pikir Arya yang buru-buru mencoba menutup teleponnya. Keluar, kata pria itu dengan marah. Sekarang tidak ada gunanya karena perhatiannya sudah tertangkap. Dia mulai berjalan ke arahnya. Arya berpikir cepat, pikir Arya dan dia memperhatikan bahwa rambutnya tersangkut di perisai armor. Itu dia. Arya mengambil perisai dari armor dengan cepat dan menuju ke arah pria itu. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat perisai dengan seluruh kekuatannya dan mengenai pinggangnya. Dia kehilangan keseimbangan karena rasa sakit dan Arya memanfaatkan ini untuk mengeluarkan mana. Dia menarik mana ke arahnya. Mana bernafas dengan susah payah, pipinya benar-benar merah dan dia hampir tidak bisa menahan diri. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu, kata Arya dan memperhatikan bahwa dia akan menembaknya. Arya menyembunyikan mana di balik armor dan kemudian mengambil perisai itu lagi. Sebelum dia bisa menembak, Arya memukulnya dengan perisai lagi. Kali ini dia memukul kepalanya. Saya harap dia tidak mati, kata Arya ketika dia menyadari bahwa dia pingsan dan kepalanya mulai berdarah. Setelah dia memastikan dia tidak berbahaya, dia mengambil pistol dan pergi ke mana. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin, kata Arya dan mulai membantu mana bangun. Arya, Arya the design, kata mana dengan susah payah. Ah mana, kita harus menyelamatkan diri dulu, kata Arya. Ketika dia hendak pergi dengan mana, pria lain datang. Dia memperhatikan bahwa temannya tidak sadarkan diri dan kemudian menatap Arya yang memegang mana. Berhenti di situ kamu, kata pria itu. Dia mulai berlari ke arah mereka. Eh, kita harus lari, sekarang, kata Arya dan keduanya mulai berlari. Mana menahan dirinya dengan melingkarkan lengannya di bahu Arya. Arya, the design import, penting, kata mana. Gadis itu dibius, mereka tidak akan bisa lari cepat, pikir pria berbaju hitam dengan senyum jahat. Arya memperhatikan bahwa napasnya semakin buruk saat mereka berlari. Pria itu menyusul dengan cepat dan dia memegang pisau di tangannya. Arya menoleh ke belakang dan menatapnya. Dia telah meletakkan file di pinggangnya. Kita tidak akan sampai ke lift dengan mana seperti ini. Saya merasa aneh bahwa tidak ada pelayan di lantai ini. Pokoknya jika saya tidak berpikir cepat dia pasti akan menangkap kita. Pikir Arya khawatir. Di depannya, ada dinding dan dua cara untuk berbelok. Dia hampir berada di dekat mereka. Arya memperhatikan fas berduri. Sebuah ide muncul di benaknya dan dia meninggalkan mana di tanah. Jangan khawatir, tetap seperti ini sebentar, kata Arya. Mana mengangguk dan kemudian dia pergi untuk mengambil fas itu. Pria itu memperhatikan bahwa mana sedang berbaring di tanah dan bergegas mengambilnya. Dia memperhatikan bahwa gadis lain tidak bersamanya lagi dan berpikir bahwa mungkin dia melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengambil mana dari pinggang dan meletakkannya di salah satu bahunya. Kenapa orang-orang ini begitu tinggi tidak mungkin bagiku untuk memukulnya dari dekat. Kepala mana berada di dekat kepalanya, aku khawatir aku akan menyakitinya jika aku mencoba memukulnya dari sini, pikir Arya. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang pergi, dia mengambil keberanian dan melemparkan fas itu dengan sekuat tenaga, mengarahkannya ke kepalanya. Arya tidak berani melawannya, dia melempar fas itu, tetapi ketika dia membuka matanya untuk melihatnya sekilas, dia melihat untungnya kepala mana baik-baik saja. Dia melepaskan napas lega dan pergi untuk membantu mana bangun. Mana, kita harus cepat, kata Arya dan mengambil file yang tersangkut di ikat pinggangnya. Arya dan mana mencapai lift tepat waktu dan segera tiba di Lone Hotel. Semua orang mulai menatap mereka. Arya setengah basah kuyuk karena kopi sementara pakaian mana kotor dan berlumuran darah kecil. Pengemudi yang menunggu di luar memperhatikan Nona mana dari luar pintu kaca dan bergegas masuk untuk membantunya. Nona Arya, apa yang terjadi, kata pengemudi dengan khawatir. Saya akan menjelaskan dalam perjalanan ke kastil. Bekora menulis kepada saya bahwa saya harus pergi ke sana secepat mungkin, kata Arya. Kemudian mereka bertiga keluar dan masuk ke dalam mobil. Ketika mereka berada di dekat gerbang kastil, perut mana mulai sakit. Penjaga pertama-tama mendekati jendela mobil untuk memastikan tidak ada orang yang tidak dikenal. Ketika dia melihat mana dalam keadaan itu, dia memerintahkan para penjaga untuk membuka semua pintu dan tidak menghalangi jalan mereka. Gerbang raksasa terbuka dan pengemudi mulai mengemudi lebih cepat. Ketika mereka tiba di kastil utama, para pelayan yang melihat bahwa pengemudi membawa mana, bergegas untuk membantunya. Kepala pelayan kebetulan ada di sana juga. Sebelum mereka pergi ke mana, dia menetapkan mereka untuk memanggilnya yang mulia, Nona. Gadisku kata seorang pelayan wanita. Dua pelayan lainnya datang dan membawa mana ke kamarnya. Arya ingin ikut dengan mereka tetapi kepala pelayan menghentikannya. Nona Arya, mereka akan merawatnya. Kata kepala pelayan dengan salah satu tangannya menghalangi jalannya. Aku ingin pergi bersama mereka, kata Arya. Saya khawatir Anda tidak bisa pergi sekarang karena kehadiran Anda dibutuhkan di tempat lain. Kata kepala pelayan, Apakah Bekora mencari saya? Tanya Arya, Ya, tapi sebelum itu. Servant, kata kepala pelayan dan bertepuk tangan. Dua pelayan segera datang dan meraih Arya dari lengannya. Kamu punya 10 menit, pastikan dia sudah siap dan bawa dia ke ruang pertemuan. Kata kepala pelayan dengan nada memerintah. Ola pertemuan apa? Apa yang sedang terjadi? Tanya Arya bingung. Kamu akan segera tahu Nona Arya. Kata kepala pelayan lalu pelayan membawa Arya pergi. Kepala pelayan pergi ke ruang pertemuan dan memberitahu Bekora bahwa Arya telah tiba. Ola pertemuan itu seperti ruang dansa yang penuh dengan dekorasi malaikat emas. Ada juga 6 tiang marmer abu-abu yang naik sampai menyentuh langit-langit. Di ruang antara kolom, ada balkon kecil dengan tirai merah dan kursi yang nyaman. Pertemuan dimulai lebih awal dari yang dijadwalkan dan sang ratu sedikit lengah karenanya. Bekora duduk di samping ratu dan Helios melihat mereka dari salah satu balkon itu, menunggu saat penampilannya dibutuhkan. Setelah beberapa argumen, tibalah waktunya untuk istirahat. Kenapa Arya belum datang sudah lebih dari 40 menit? Pikir Bekora sambil melihat ponselnya. Kapan Arya akan datang? Bisik ratu kepada Bekora. Saya tidak tahu nenek tetapi dia akan segera tiba. Bisik Bekora kepada ratu. Saat menoleh, Bekora menyadari bahwa kepala pelayan datang ke arahnya. Tuan Bekora, nona Arya telah tiba tetapi masih belum berubah. Pelayan sedang mempersiapkannya sekarang, tidak akan lama. Kata kepala pelayan, apa dia seharusnya sudah menyelesaikannya sekarang, kata Bekora dengan ragu. Bahkan seorang putri tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk mandi, pikir Bekora mengingat adik perempuan Helios, putri Clara. Tampaknya ada masalah dengan yang mulia, bisik kepala pelayan. Dalam masalah apa dengan Clara tanya Bekora kesal. Kali ini bukan tentang putri Clara tapi tentang putri mana, bisik kepala pelayan. Mana ada apa dengan dia? Tanya Bekora khawatir. Bahkan saya sendiri tidak tahu detailnya tapi kami akan mengurus hal itu setelah rapat selesai Pak Bekora. Kata kepala pelayan sambil menatap Bekora dengan mata penuh teka. Dengan sopan, dia menyiratkan bahwa pertemuan itu didahulukan karena yang mulia mana sekarang berada di tangan yang baik. Oke, terima kasih telah memberitahu saya Albert. Kata Bekora dan kemudian kepala pelayan keluar dari aula pertemuan. Bekora memberitahu Ratu bahwa Arya akan segera bersama mereka dan dia mengangguk sebagai tanda setuju. Meskipun dia khawatir tentang mana, dia tidak bisa pergi. Terakhir kali dia berbicara dengannya, dia berada di Perancis berurusan dengan suatu bisnis dan sekarang dia datang tanpa memberitahu siapapun yang sangat tidak biasa baginya. Bekora terbangun dari lamunannya yang dalam oleh getaran ponselnya. Dia melihat ke telepon dan melihat bahwa S telah mengiriminya pesan. Halo Bekora, saya tidak dapat menghubungi Arya di telepon. Apakah dia bersamamu? Jika ya, katakan padanya untuk segera menelpon saya kembali jika dia tidak ingin dibunuh oleh ibu. Jangan paksa saya untuk meretas komputer perusahaan lagi. Balas ke saya segera setelah Anda membaca pesan ini karena ibu kami sangat marah. Terima kasih sebelumnya. Selamat tinggal. Jenius selalu memiliki karakter yang mengancam. Haa sudah cukup bahwa Clara sudah seperti anak nakal, sekarang yang lain muncul. Pikir Bekora dengan wajah tak berdaya sambil takut jadwal kerja perusahaan dirusak oleh S. Nona Arya, ini pakaianmu. Kata pelayan itu sambil menunjukkan kemeja dengan rok hitam pada Arya. Saya lebih suka celana panjang jika memungkinkan, kata Arya dengan setengah tersenyum ketika melihat pelayan menyuruhnya untuk memakai rok. Baiklah kalau begitu. Kata para pelayan kemudian memberikan celana klasik hitam dan jaket hitam dengan dasi memberinya aura serius. Ketika mereka hendak menyerahkan sepatu hak tinggi itu, dia menghentikan mereka sebelum mereka sempat berbicara dan meminta mereka untuk memberikan sepatu flatnya. Para pelayan merasa itu agak aneh tetapi masih menurut dan memberinya sepatu datar putih. Setelah dia akhirnya menghilangkan sensasi lengket yang tidak menyenangkan di kulitnya yang ditinggalkan oleh kopi manis, dia merasa lebih baik dan siap untuk pergi ke aula pertemuan. Dalam perjalanan mereka, Arya terus berpikir bahwa karena kehadirannya diperlukan maka itu pasti ada hubungannya dengan masalah file yang ingin didiskusikan Nyonya Margrete dengannya beberapa waktu lalu. Ketika saya membaca file itu dikatakan bahwa harta yang berada di bawah kepemilikan Nyonya Margrete perlu diserahkan sebagai asuransi keuangan kepada menteri. Biasanya, ini masuk akal ketika tujuan mereka adalah untuk mengambil alih kekuatan ratu sedikit demi sedikit. Dalam dokumen-dokumen itu harta itu sangat penting. Seseorang dari latar belakang yang sederhana tidak mungkin mampu untuk memiliki harta seperti itu, terutama jika itu adalah kepentingan nasional. Kalau dipikir-pikir, nama Madame Margrete di file itu agak panjang. Saya tidak melihat nama-nama itu dengan cermat tetapi saya ingat kata, Margrete. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bekerja di perpustakaan tetapi saya ragu bahwa seseorang yang memegang barang kaya seperti itu dapat memiliki kebutuhan untuk bekerja sebagai pustakawan. Siapa Nyonya Margrete sebenarnya, pikir Arya. Sebuah pintu besar sekarang ada di depan Arya dan para pelayan. Ini ruang pertemuan, nona Arya. Kami akan membuka pintu sekarang, kata salah satu pelayan. Saya sangat gugup hanya dengan melihat pintu ini apalagi berpartisipasi dalam rapat di dalam. Pikir Arya gugup sambil meneguk. Saat pintu terbuka, Arya melihat ada meja persegi panjang tempat duduk lima pria dan dua wanita. Dia memperhatikan bahwa Nyonya Margrete dan Bekora sedang duduk di depan. Oh lah ini luar biasa. Kemana pun aku menoleh, keindahan di tempat ini sepertinya tidak ada habisnya. Saya tidak mengerti mengapa kecantikan ini membuat saya sangat gugup. Aku tidak tahu kenapa tapi aku punya firasat sekali aku masuk ke dalam, aku tidak akan pernah bisa keluar dari istana ini. Pikir Arya agak takut. Ketika dia melihat senyum hangat Nyonya Margrete, dia merasa lebih tenang. Apakah hanya aku yang bodoh? Pikir Arya kemudian dia mengumpulkan dirinya dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Ketika melihat orang-orang yang duduk di meja, Arya memperhatikan bahwa pria berjanggut hitam yang berdebat dengan Nyonya Margrete sebelumnya ada di sana. Jadi dia juga ada di sini. Dia pasti ingin membuat masalah pada Nyonya Margrete, pikir Arya lalu pergi ke arah Nyonya Margrete. Semuanya, wanita muda ini adalah Arya dan dia akan berpartisipasi dalam pertemuan ini sebagai penasihat saya, kata Nyonya Margrete. Semua menteri yang berkumpul tetap terkejut dengan keputusan ratu. Para penasihat adalah orang-orang yang akan menasihati ratu tentang keputusannya dan mereka seringkali dapat memutuskan sebagai penggantinya. Biasanya, para penasihat adalah orang setengah baya atau orang tua yang berpengalaman dalam urusan pemerintahan. Apa yang dipikirkan yang mulia menunjuk gadis muda ini sebagai penasihatnya? Pikir semua menteri. Kenapa gadis menyebalkan ini lagi dan berkata bahwa dia harus ditakuti tetapi dia terlihat sangat biasa dan naif, pikir pria berjanggut hitam itu. Ketika Arya melihat mereka, dia melihat papan persegi panjang kecil yang didalamnya tertulis nama dan posisi setiap orang yang duduk di meja itu kecuali Madame Margrete dan Bekora. Dia pikir itu aneh tapi kemudian berkonsentrasi pada papan orang berjanggut hitam itu. Dia adalah menteri lingkungan hidup. Sekarang pertunjukan yang bagus akan dimulai. Pikir Helios ketika melihat seluruh situasi dari balkon. Hei kau, perintah Helios seorang pelayan yang ada di belakang. Ya, yang mulia, kata pelayan itu. Bawakan aku kola dan berondong jagung. Kata Helios. Segera, kata pelayan lalu pergi melaksanakan perintah pangeran. Arya memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dengan ragu. Dia tidak terlalu akrab dengan persyaratan penasihat royalti jadi dia hanya memahami ini sebagai pengacara nyonya Margrete. Dia tidak tahu arti sebenarnya dari pertemuan ini dan dengan demikian dia tidak bisa memahami makna ekspresi mereka dengan baik. Madame Margrete langsung melihatnya. Ada yang keberatan kata ratu dengan aura mengancam. Tidak, bu. Kata para menteri yang merasa merinding saat melihat ekspresi sang ratu. Sebelum pertemuan dimulai, ratu telah memerintahkan mereka semua untuk memanggil nyonya-nyonya. Mereka pikir itu agak aneh tetapi ratu mengatakan bahwa mereka harus memanggil nyonya-nyonya selama pertemuan ini saja. Meskipun memiliki kecurigaan, mereka tetap tidak bertanya dan menurut. Seperti yang diharapkan dari nenek saya, dia sangat menakutkan. Pikir Helios. Yang mulia, ini popcorn dan kola anda, kata pelayan yang meletakkannya di atas meja dekat sofa tempat Helios duduk. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Kata Helios dan pelayan itu pergi. Kepala pelayan memerintahkan para pelayan untuk membawakan kursi lain untuk nona Arya. Mari kita lanjutkan dengan data ini, kata menteri keuangan. Saat Arya duduk, Bekora menyerahkan sebuah berkas kepadanya. Itu adalah masalah yang sama yang dia lihat hari itu. Keuangan telah jatuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sudah delapan bulan dan meskipun ada kontribusi, situasinya tetap sama. Arya terus membaca file tersebut sementara yang lain memulai diskusi. Setelah membaca seluruh file, dia meninggalkannya di atas meja dan fokus pada diskusi. Saya mendukung keputusan penggunaan gedung di dekat perpustakaan kerajaan sebagai sumber wisata oleh menteri lingkungan hidup. Tempatnya bagus dan akan meningkatkan perekonomian karena orang asing cenderung menyukai bangunan bersejarah sebagai tempat tinggal mereka, kata menteri imigrasi. Saya tidak setuju, bangunan itu berusia lebih dari 200 tahun dan dianggap sebagai bagian dari istana bersejarah, kata menteri pendidikan. Saya setuju dengan mendikbud, tetapi jika terus seperti ini statistik ekonomi akan terus turun. Akibatnya, semua lembaga lain akan terpengaruh juga upah rakyat, kata menteri keuangan. Tidak hanya itu, barang impor pun akan berhenti di impor dan pasar akan jatuh dan bisnis terpaksa tutup, kata menteri luar negeri. Bagaimana dengan pajaknya? Apakah mereka tidak cukup? Tanya Nyonya Margrete. Tidak bu, pajak adalah orang-orang yang tidak membiarkan ekonomi jatuh lebih banyak lagi. Pada awalnya, kami berpikir untuk menaikkan pajak tetapi setelah beberapa perhitungan tentang data terakhir kami menyimpulkan bahwa itu adalah kemungkinan yang tidak mungkin. Apa pendapat Anda tentang ini, Aria? Tanya Nyonya Margrete. Semua orang di meja menoleh ke arah Aria. Secara pribadi saya pikir tidak ada masalah tanpa solusi. Jika kita mempelajarinya dengan cermat, kita dapat menemukan solusi dengan mudah, kata Aria sambil melihat laporan. Semua menteri tetap terkejut ketika mendengar dia mengatakan bahwa masalah ini telah mengganggu mereka selama delapan bulan. Kalian semua hanya fokus pada hasil dari masalah ini sementara kita harus berkonsentrasi pada esensi dari masalah itu sendiri. Bagaimana itu dimulai dan mengapa itu dimulai kata Aria kemudian mengambil file di tangannya dan membukanya di statistik pengeluaran. Seperti yang kita lihat, masalah lingkungan dan kesehatan telah meminta untuk meningkatkan anggaran asli mereka dengan 10% beberapa bulan ini. Kata Aria, kami telah memberikan laporan rincin tentang biaya yang akan ditanggung oleh anggaran, kata Menteri Kesehatan. Ya, ini disebutkan dalam laporan, tapi itu belum semuanya. Sebagian besar uang dalam anggaran ditransfer ke Kementerian Kesehatan dan Lingkungan. Kata Aria dan kemudian mereka semua mulai melihat ke arah Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Untuk saat ini, saya mungkin tidak memiliki informasi yang diperlukan karena saya baru saja tiba di Denmark, jadi saya meminta Anda untuk memberi saya waktu 2 minggu untuk memberikan solusi dan rencana terperinci. Kata Aria dan kemudian melihat ke arah Nyonya Margrete. Para Menteri berdiskusi di antara mereka sendiri dan Menteri Lingkungan meyakinkan mereka semua untuk memberinya waktu 1 minggu saja. Oke, kami setuju, tapi kami hanya bisa memberi Anda waktu 1 minggu dan tidak lebih dari ini, kata pria berjanggut hitam, Menteri Lingkungan Hidup. Pria jelek ini mencoba mempersulit saya. Saya yakin dia pasti mengejar masalah ini tetapi saya tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti, pikir Aria. Tentu, kata Aria dan semuanya setuju dan bersiap untuk pergi. Gadis harimau betina itu tidak melakukan apa-apa hari ini tetapi dia menemukan poin yang bagus. Itu layak untuk melihat ini, kata Helios sambil memakan popcornnya. Setelah memberi hormat kepada semua Menteri, Aria, Bekora dan Madame Margrete ditemani oleh kepala pelayan pergi ke ruang tamu di lantai 2. Ketika mereka tiba, mereka duduk di sofa dan mulai melihat laporan lagi. Aria, bagaimana menurutmu? Bisakah Anda memecahkan kasus ini? Tanya Bekora khawatir sambil membaca laporan. Seperti yang saya katakan, tidak ada masalah tanpa solusi. Saya pasti akan menyelesaikan ini tetapi saya butuh bantuan Anda, Anda berdua. Kata Aria sambil melihat ke arah Madame Margrete juga. Mereka menganggupkan kepala sebagai tanda setuju dan kemudian Aria mulai memberi tahu mereka apa yang ada dalam pikirannya. Sementara Aria menjelaskan kecurigaannya tentang laporan yang dilihatnya dan menunjuk dua tersangka penting. Jadi, Anda memberi tahu kami bahwa mungkin Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan telah memasukkan sebagian anggaran ke rekening mereka. Tanya Bekora sedikit heran. Anggaran keuangan kerajaan diperiksa secara pribadi oleh Ratu sebelum disetujui. Saya sulit percaya bahwa laporan mengapa mereka membutuhkan anggaran, mengingat kedua menteri itu palsu. Ratu akan menyadarinya, kata Nyonya Margrete. Saya tidak mengatakan bahwa Ratu telah melakukan perhitungan yang salah. Saya hanya menemukan fakta bahwa data dalam delapan bulan terakhir ini memiliki sesuatu yang mencurigakan, kata Aria lalu membuka halaman statistik bulan ketiga. Apa maksudmu, Aria? Tanya Nyonya Margrete. Tolong lihat ini. Pada tanggal 13 April statistik masalah infrastruktur mencapai 19 persen kerusakan yang membutuhkan lebih banyak anggaran untuk memperbaikinya, kata Aria lalu membuka file statistik enam bulan itu. Dan, tanya Bekora. Lihat juga halaman ini, statistik bulan ke-6 di mana aplikasi lain untuk lebih banyak anggaran diajukan kepada Ratu. Hanya satu hari sebelum hari lain dalam sebulan terakhir mengatakan bahwa kerusakan tetap sama 19 persen. Bahkan tanpa peningkatan 2 atau 1 persen. Dengan anggaran sebesar itu dan masih belum ada perbaikan sama sekali, tidakkah Anda merasa aneh? Tanya Aria dengan nada ragu. Nyonya Margrete dan Bekora keduanya mulai melihatnya sambil merenungkan kata-kata Aria. Saya pikir mungkin kebetulan bahwa tanggal-tanggal ini sama tetapi sekarang saya melihatnya. Aku benar-benar tidak menyadarinya, pikir Nyonya Margrete. Anggap saja kecurigaan Anda benar, tetap saja ini belum cukup sebagai bukti untuk menuduh seorang menteri, kata Bekora sambil menatap Aria. Tentu saja tidak, tapi tetap saja itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan, kata Aria. Aria, kalau menurut Anda Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan mengambil sebagian anggaran dari dirinya sendiri, mengapa Anda mengatakannya keras-keras di rapat? Bukankah itu akan membuat mereka menghilangkan setiap jejaknya? Tanya Nyonya Margrete. Bekora memandang Aria dan menunggu untuk mendengar jawabannya. Saat Aria hendak berbicara, Helios memasuki ruangan. Tepatnya karena mereka akan berusaha menghancurkan setiap bukti yang tersisa. Mereka akan dipaksa untuk mengambil tindakan dan ketika mereka melakukannya akan mudah bagi kami untuk menangkap mereka, kata Helios dengan seringai dan menatap Aria tetapi dia memelototinya dengan mata seorang pembunuh. Sepertinya Anda mengerti apa yang saya pikirkan, mengesankan bagi seseorang yang tidak bisa memegang gayung kopi langsung. Kata Aria sambil mengingat baju mahalnya yang kini sudah rusak. Betapa menyebalkannya kamu hanya untuk sebuah kemeja, kata Helios. Saya sangat menyukai baju itu, kata Aria dengan nada kesal. Tidak mungkin untuk berbicara denganmu, kata Helios lalu dia duduk di sebelah neneknya. Anda kenapa ada di sini, kata Aria. Bisakah kalian berdua tidak bertengkar saat kami mencoba mencari solusi untuk kasus ini, kata Bekora. Dia menyadari bahwa mereka akan bertarung lagi. Aria, apakah yang dikatakan Helios itu benar? Tanya Nyonya Margrete. Ya, kata Aria lalu menatap Helios dengan kesal. Itulah yang saya pikirkan. Selama waktu ini ratu harus menunjuk beberapa mata-mata di dekat semua menteri, tidak hanya dua ini. Ada baiknya berhati-hati, kata Aria. Bagus, aku akan memberitahunya. Kata Nyonya Margrete sambil tersenyum. Para menteri selalu setia dan dia tidak pernah memikirkan kemungkinan mereka melakukan hal seperti ini, membiarkan kebutuhan rakyat tidak terpenuhi untuk memenuhi keserakahan mereka sendiri. Dia benar-benar pintar, pikir Nyonya Margrete. Saya juga butuh laporan pengeluaran yang sudah diserahkan oleh menteri yang meminta anggaran. Kita mungkin menemukan bukti ketika melihat melalui mereka, kata Aria. Saya akan mengurusnya dan mengirimkan file-file itu kepada Anda, kata Nyonya Margrete. Nyonya Margrete, saya punya pertanyaan. Kata Aria. Ada apa Aria? Tanya Nyonya Margrete dengan nada hangat. Apa itu penasehat? Saya perhatikan bahwa para menteri menatap saya dengan ragu sepanjang pertemuan itu, tanya Aria bingung. Helios dan Bekora mulai tertawa ketika mendengar ini. Bekora tertawa kecil sementara Helios tidak menahan diri sama sekali. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana mungkin Anda memiliki IQ tinggi ketika Anda bahkan tidak tahu apa itu penasihat dalam pertemuan semacam ini, kata Helios sambil tertawa. Saya tidak ingat mendaftar untuk belajar tentang ini. Saya jurusan hukum dan bukan ensiklopedia profesi. Kata Aria dengan nada tidak peduli. Tinggalkan mereka berdua. Penasihat adalah seseorang yang seperti pengacara. Kata Madame Margrete dengan nada peringatan kepada Aria lalu dia memelototi Helios dan Bekora. Oh, saya mengerti. Terima kasih telah menjelaskannya kepada sayang Nyonya Margrete, kata Aria sambil tersenyum. Nyonya Margrete pergi ke ruang belajar ditemani oleh kepala pelayan sementara Aria, Bekora dan Helios berjalan di koridor. Aria, kakakmu menulis pesan kepadaku karena kamu tidak menanggapi panggilannya. Dia berkata bahwa dia akan memblokir komputer lagi jika kamu tidak menelponnya dan juga bahwa ibumu akan membunuhmu, kata Bekora lalu menyerahkan ponselnya ke Aria untuk menunjukkan pesannya. Ketika Aria membacanya, dia merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Hanya memikirkan betapa marahnya ibunya membuat wajahnya pucat. Jadi kamu masih gadis mama bukankah kamu terlalu besar untuk itu, tanya Helios sambil tertawa. Bukan urusanmu, kata Aria. Bekora berada di tengah-tengah mereka ketika mereka bertiga berjalan. Saya benar-benar merasa tidak nyaman berada di antara keduanya. Rasanya seperti bom akan meledak kapan saja, kata Bekora agak tegang. Karena kamu tidak menyangkalnya maka itu benar, kata Helios. Aku tidak akan membuang waktu untuk berbicara denganmu. Bekora tolong bawa saya untuk melihat mana, saya benar-benar khawatir. Kata Aria, kami sedang menuju ke sana sekarang. Kata Bekora, sekarang setelah pekerjaannya selesai, dia ingin pergi secepat mungkin dan memeriksa mana. Ketika Aria mengatakan kepadanya bahwa dia ingin segera ke sana tetapi dia tidak bisa meninggalkan Nenek Margrete sendirian untuk berurusan dengan para menteri yang menyebalkan itu. Apa yang terjadi pada mana? Bisik Helios kepada Bekora. Aria memberitahuku bahwa dia diculik oleh dua pria aneh yang akan membawanya pergi. Dia melihat mereka dan mencoba menghentikan mereka, kata Bekora. Apa apakah itu benar? Tanya Helios heran. Itulah yang Aria katakan padaku. Kami akan belajar lebih banyak dari mana saat kami bertemu dengannya, kata Bekora dan mereka bertiga bergegas pergi menemui mana. Mereka bertiga berjalan sedikit kemudian tiba di kamar tempat mana menginap. Bekora bergegas masuk terlebih dahulu dan kemudian Aria dan Helios mengikutinya. Ketika Aria masuk ke dalam, dia tetap dengan mulut terbuka. Kamar mana lebih besar dari apartemen tempat dia dan keluarganya tinggal di London. Ruangan itu memiliki tiga jendela dan balkon pribadi, tempat tidur ganda, lemari pakaian sebesar dinding, perpustakaan, meja tempat dia bisa merias wajah, TV raksasa dan juga meja lain yang memiliki kertas, pensil warna, dan lain-lain, pulpen. Itu seperti kamar seorang putri kerajaan. Ketika Aria melihat meja dengan pensil warna, pulpen, dan kertas, dia merasakan sakit di hatinya dan ekspresi wajahnya berubah dari khawatir menjadi melankolis. Helios segera menyadari perubahan ini dan berpikir itu terlalu aneh. Pak Bekora, kata pelayan yang menjaga mana, sedikit kaget saat melihat Bekora. Bagaimana nona mana? Tanya Bekora, khawatir. Dokter mengunjunginya dan mengatakan bahwa selain beberapa memar dia baik-baik saja. Juga pembantu itu agak ragu untuk melanjutkan kalimatnya tetapi Bekora bersikeras bahwa dia harus menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa obat diberikan kepada Lady Mana. Itu, jenis obat khusus. Lady Mana terpaksa memotong dirinya sendiri agar dia bisa mengendalikan efek obat itu. Dokter juga mengatakan bahwa untungnya dia tiba tepat waktu untuk perawatan atau dia akan menderita kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan karena sejumlah besar obat yang diberikan kepadanya. Bunda kita yang malang, kata pelayan yang menangis terseduh-seduh. Kapan dia bisa bangun? Tanya Bekora dengan ekspresi serius yang jelas berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kemarahan besar yang dia rasakan. Dokter mengatakan itu dalam tiga jam, kata pelayan itu. Bekora perlu kemudian menyuruhnya pergi untuk sementara waktu. Dia dan Helios akan tinggal bersamanya dan merawatnya. Pelayan itu membungkuk dan pergi. Arya memperhatikan bahwa Bekora dan Helios sangat khawatir dan fokus pada mana. Melihat mereka seperti itu, Arya memutuskan untuk pergi diam-diam tanpa mengganggu mereka. Dia membuka pintu dan menutupnya dengan pelan agar tidak menimbulkan suara dan pergi, tetapi dia tidak menyadari bahwa pintu itu tetap terbuka sedikit dan tidak tertutup sepenuhnya. Menurutmu siapa yang melakukan ini? Tanya Bekora yang jelas-jelas menahan amarahnya. Saya tidak tahu, tetapi siapapun yang melakukannya, dia mungkin menganggap dirinya sebagai orang mati. Bajingan yang berani menyakiti sepupuku pasti sangat lelah hidup, kata Helios dengan aura pembunuh yang mengelilinginya. Tolong biar saya yang urus masalah ini Helios, kata Bekora saat melihat wajah pucat mana. Dengan mata terpejam, rambut hitam dan kulit porselen putih, dia terlihat seperti putri tidur. Syukurlah Arya menyelamatkanmu tepat waktu. Pikir Bekora dan kemudian dia menoleh ke belakang untuk berterima kasih kepada Arya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak ada di sana. Arya, tanya Bekora. Hanya ketika Bekora berbicara, Helios menyadari bahwa Arya tidak ada di kamar. Kemana perginya harimau bebal itu? Tanya Helios yang tiba-tiba menyadari bahwa ruangan itu sangat sunyi. Dia pasti sudah pergi, lihat pintunya sedikit terbuka, kata Bekora sambil menunjuk ke arah pintu. Kalau begitu aku, kata Helios yang hendak pergi mencarinya tapi diinterupsi oleh Bekora. Kamu tinggal di sini dan menjaga mana? Aku akan menemukan Arya. Saya akan segera kembali, kata Bekora lalu bergegas keluar kamar dan pergi mencari Arya. Bekora mengira mungkin Bukaren ada hubungannya dengan kejadian mana. Arya menyelamatkannya dan secara logis dia akan melampiaskan amarahnya karena kalah pada Arya yang secara tidak sengaja terseret dalam perang mereka. Apa yang merasukinya? Tanya Helios dengan nada ragu. Bekora yang dia kenal tidak akan pernah meninggalkan sisi mana ketika dia sakit dan sekarang dia mengejar Arya. Helios lalu menatap mana? Dia pasti merasa berterima kasih atas bantuannya. Kau tahu mana? Meskipun dia sangat kekanak-kanakan, aku juga sangat berterima kasih padanya. Berkat dia, Anda telah lolos dari yang terburuk pikir Helios sambil menyentuh pipi mana dengan lembut. Mana juga tidak mudah, sama seperti dia. Mereka berdua adalah dua orang di kapal yang sama sekarang karena pertarungan sesungguhnya antara mereka dan Nona Karen semakin dekat dan siap untuk dimulai. Saat Helios bersama mana, Bekora mencari Arya. Dia mencari di sekitar lantai tempat mereka berada tetapi dia tidak menemukannya dan berpikir bahwa mungkin dia pergi ke aula depan untuk menunggu mereka atau pergi ke hotel. Bekora hendak pergi menabur tangga dan kemudian dia melihat bayangan di sisi lain lantai tempat mereka berada. Kamar mana ada di sisi kiri dan dia hanya melihat ke sisi itu. Bekora memutuskan untuk melihat ke sisi kanan juga dan kemudian menyadari bahwa Arya sedang melihat pemandangan di luar jendela. Sudah waktunya matahari terbenam dan Arya melihatnya. Anda di sini, kata Bekora lega. Arya menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Bekora. Bekora kata Arya terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau tiba-tiba pergi seperti itu? Jika itu karena Helios maka kamu seharusnya memberitahuku, kata Bekora sambil tersenyum. Apakah anda benar-benar melakukan itu? Tanya Arya dengan senyum lebar. Kenapa tidak? Kata Bekora dan tertawa lalu berpikir bahwa jika Helios benar-benar mendengarnya, dialah yang akan pergi. Tetapi tetap saja dia tidak membiarkan pikiran batin tentang dirinya memengaruhi kesenangan dilihat sebagai bos Helios. Dia tahu bahwa Helios sedang mengujinya dan menikmati reaksi unik Arya pada saat yang sama, tetapi sekarang saatnya untuk mengakhiri pertunjukan ini. Maaf, aku hendak pergi dan pergi ke hotel tapi aku sangat ingin melihat matahari terbenam yang indah ini. Saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi dari istana kerajaan, kata Arya dan keduanya tertawa. Meskipun dia tertawa, Bekora melihat ada sesuatu yang mengganggunya. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Matahari terbenam seperti ini memang sangat indah, kata Bekora lalu duduk bersama Arya di ambang jendela. Apa yang mengganggumu? Tanya Bekora. Arya tertangkap basah ketika Bekora memberitahunya. Tidak ada-tidak ada yang mengganggu saya, kata Arya dengan gugup. Kamu tahu kenapa aku bisa mencapai puncak dan menjadi orang sukses dengan mudah karena kemampuan spesialku adalah dengan mudah membaca ekspresi orang lain dan ekspresimu saat ini memberitahuku bahwa kamu pasti memiliki masalah, kata Bekora sambil tersenyum hangat. Aku. Aku hanya memikirkan adik laki-lakiku. Ketika melihat kamu dan Helios begitu mengkhawatirkan mana, aku memikirkan tentang dia dan tentang apa yang dikatakan dokter kepadaku, kata Arya sambil meraih lengannya dengan erat. Dia berkata bahwa dia akan memberitahumu setelah dia memeriksanya. Kata Bekora dengan nada hangat, dia adalah dokter Bekora yang sangat profesional. Apakah menurut Anda dia tidak dapat membaca beberapa makalah analisis dia sengaja menyuruh saya untuk membawa saudara laki-laki saya kepadanya? Dia sudah memberi saya petunjuk dengan tidak memberitahu saya apapun hanya agar saya siap secara mental ketika dia memberi saya kabar buruk. Apakah Anda pikir saya cukup buta untuk menyadarinya, kata Arya dengan nada sedih dan sarkastik. Bekora tidak bisa benar-benar berbicara kembali tentang fakta itu. Dia telah menyadarinya sejak mereka berada di kantor dokter bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Dia memiliki keluarga yang baik yang sangat mencintainya. Kakak yang jenius dan kakak yang sangat berbakat, dia beruntung, kata Bekora lalu meletakkan tangannya di pundaknya. Kamu tidak mengerti Bekora, S adalah seorang jenius yang telah memenangkan kompetisi teknologi Cambridge Internasional. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, karir sebagai seorang pemimpin. Dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal ini. Orang tua saya, dot ibu saya sangat stres karena situasi Aden dan ayah saya jangan repot-repot membicarakannya. Dia hanya tahu bagaimana minum alkohol dan menonton TV sepanjang hari. Untuk saat ini kami semua merawatnya tapi di masa depan, satu-satunya sumber ketergantungannya adalah saya, kata Arya saat melihat matahari terbenam. Tahukah kamu, kata Arya dan memalingkan wajahnya ke arah Bekora. Ketika saya melawan orang-orang jahat itu hari ini, saya pikir saya hampir mati. Saya tidak menyesal menyelamatkan mana. Jika itu terjadi lagi saya akan tetap melakukan hal yang sama tetapi saya benar-benar takut. Orang-orang itu mencari saya dan bahkan mungkin menunggu saya di hotel jika sesuatu terjadi pada saya di masa depan. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah siapa yang akan menjaga Aden. Saya tidak terlalu memikirkan diri saya sendiri tetapi saya hanya ingin Aden dirawat dengan baik. Ketika aku melihat kalian berdua merawat mana seperti itu, pikiran tentang Aden sendirian tidak akan berhenti masuk ke dalam kepalaku, kata Arya dan air mata terus mengalir dari matanya. Air mata asin dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Arya, kata Bekora memeluknya. Dia merasa sangat tidak enak ketika melihat air mata Arya jatuh tanpa henti di pipinya yang menjadi merah. Kamu tahu Arya, bagiku mana sangat penting, sama seperti ibu dan saudara laki-lakimu bagimu. Anda melakukan tindakan yang sangat heroik hari ini dan membantu saya kehilangan orang yang saya hargai. Saya sangat berterima kasih kepada anda, dari lubuk hati saya, terima kasih Arya, kata Bekora dengan senyum hangat dan menepuk kepalanya dengan lembut. Hmm, Arya menganggup dan tertawa pelan. Aden tidak akan pernah sendirian karena dia memiliki saudara perempuan pemberani sepertimu. Sedangkan untuk orang-orang itu, aku akan merawat mereka dan membiarkan mereka merasakan sakit yang luar biasa karena menyakiti mana dan membuatmu takut, kata Bekora dengan wajah serius. Terima kasih Bekora, kata Arya dengan senyum lebar dan menyeka air matanya. Kata-kata Bekora membuatnya tenang dan dia mulai merasa lebih baik. Keduanya terus berada di bawah sinar matahari terakhir yang hangat untuk hari ini. Bekora masih memeluk Arya sampai dia menyadari bahwa dia lebih baik. Dia melepaskannya dan meraih bahunya. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan mana, Arya. Kata Bekora dengan mata penuh tekat dan ekspresi yang sangat dikenal Arya. Hanya dengan ekspresi itu, dia mengerti betapa pentingnya mana baginya. Dia sama pentingnya dengan aden baginya, bahkan mungkin lebih dari itu. Sama-sama, dia juga sangat baik padaku ketika kami pertama kali bertemu. Saya tidak sabar menunggu sampai dia bangun dan mengobrol dengannya lagi, kata Arya dengan senyum lebar. Aku yakin kalian berdua akan menjadi teman baik di masa depan, kata Bekora sambil tersenyum. Kamu tahu Bekora, satu-satunya hal baik yang terjadi padaku sejak aku bertemu keledai pirang yang menyebalkan itu adalah bertemu denganmu. Anda telah banyak membantu saya, kata Arya. Sementara Bekora mencoba menghibur Arya, Helios masih menunggu mereka di kamar untuk kembali. Sudah 20 menit, apakah mereka belum selesai kata Helios dengan nada serius dan tidak sabar. Pintu tiba-tiba terbuka dan Helios melihat pelayan sebelumnya masuk. Dia mengira Bekora dan Arya akan masuk tetapi ketika dia melihat pelayan itu, dia tetap sedikit tidak senang. Helios menunggu selama 10 menit tetapi Arya dan Bekora tidak kembali. Dia pikir itu aneh jadi dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa mengapa mereka begitu lama untuk kembali. Jaga mana sampai aku kembali, kata Helios. Ya pak, kata pelayan itu dan membungkuk kemudian Helios meninggalkan ruangan. Di mana mereka berdua, apakah sesuatu telah terjadi? Pikir Helios dan berjalan melewati koridor sampai dia melihat tangga. Dia memutuskan untuk menuruni tangga tetapi saat dia akan menginjak tangga pertama, dia mendengar tawa kecil. Helios pergi untuk memeriksa dan melihat bahwa itu adalah Bekora dan Arya. Cahaya matahari terbenam menghalangi pandangannya. Dia menggunakan tangannya sebagai penutup cahaya dan ketika dia dapat melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bekora memeluk Arya dan dia memeluknya kembali. Setelah tinggal sebentar seperti itu, Bekora menepuk kepala Arya dan dia tersenyum bahagia. Apa ini saya bahkan berpikir bahwa sesuatu terjadi pada mereka. Mereka di sini berbicara dan berpelukan sepuasnya sementara mana terbaring sakit di tempat tidur. Bekora, meskipun Helios sedikit marah. Bekora, kata Helios dengan suara nyaring. Ketika Bekora dan Arya menoleh, mereka menyadari bahwa yang memanggik adalah Helios. Bekora mengerti bahwa dia agak marah dari nada suaranya. Ketika dia melihat ke arah Arya, dia menyadari bahwa dia memegang bahunya dan segera melepaskannya. Ayo cepat, kata Helios dengan aura yang menekan saat melihat mereka berdua. Siapa yang tinggal dengan mana sejak kamu di sini? Kata Bekora, pelayan yang datang sebelumnya sekarang mengurus mana? Karena Anda telah keluar sangat lama, saya pikir mungkin sesuatu terjadi pada Anda tetapi sepertinya saya salah, kata Helios dengan mata galak. Saya akan pergi ke sana sekarang. Arya, kata Bekora lalu menoleh ke arah Arya. Saya akan memastikan mereka tiba di sini dalam tiga hari, tetap tenang. Kata Bekora, terima kasih Bekora, kata Arya. Bekora merasakan hawa dingin di belakang punggungnya oleh tatapan tajam Helios yang terus-menerus padanya. Di sisi lain, Arya sedikit lebih bahagia ketika mendengar kata-kata Bekora. Dia memandang matahari terbenam lalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Helios berdiri di dekat tangga, menunggu mereka sehingga mereka bisa pergi ke kamar mana. Bekora maju dan Arya mengikutinya tetapi dengan langkah lebih lambat. Ketika Arya lewat di dekat Helios, dia melihat sekilas mata kemerahan Arya. Apakah kamu menangis? Tanya Helios. Bukan urusanmu, kata Arya tanpa memandangnya. Aku tidak tertarik dengan alasannya, aku hanya ingin tahu apakah kamu akan meminta ciuman atau pelukan penghiburan dariku hari mau kecil. Saya dapat mempertimbangkannya jika Anda bertanya kepada saya dengan cara yang lucu, kata Helios sambil menyeringai dan menatap Arya. Siapa yang butuh kenyamananmu? Anda sebaiknya tidak mengganggu saya Anda keledai pirang. Kata Arya dengan marah, berjalan ke depan dan berusaha menghindari percakapan lebih banyak dengan Helios. Dia pikir dia siapa dia sangat menyebalkan. Pikir Arya. Oh, kamu akan sangat menyesal memanggilku keledai ketika kamu tahu identitasku. Aku akan menunggu sampai saat itu tiba dan perlahan menyiksamu hari mau kecil. Saya yakin saya akan menikmatinya sepenuhnya, kata Helios dengan seringai iblis. Karena dia bereaksi seperti itu maka itu berarti dia baik-baik saja, pikir Helios ketika mengingat matanya yang merah dan kemudian pergi ke kamar mana. Mengikuti Arya dari belakang. Sementara Arya dan Helios menuju kamar mana, Bekora sudah tiba di sana. Dia melihat bahwa pelayan telah menyiapkan piring dengan air mineral dan handuk lembut untuk mencuci wajah mana. Pembantu itu menyapa Bekora ketika dia melihatnya. Tuan Bekora. Sopir datang ke sini beberapa waktu yang lalu dan meninggalkan telepon ini di sini. Dia mengatakan bahwa Nona Arya telah menjatuhkannya, kata pelayan dan menyerahkan telepon ke Bekora yang meletakkannya di atas meja. Terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa pergi sekarang. Saya akan menjaganya, kata Bekora dengan sopan dan pelayan itu membungkuk lalu pergi. Bekora mengambil handuk yang telah diletakkan pelayan di meja lalu memasukkannya ke dalam air mineral. Setelah membasahi handuk, dia duduk di dekat tempat tidur mana. Dengan handuk basah, ia mulai membersihkan wajah kecantikan tidur dengan lembut. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa menyiksa mereka. Saya akan menjadikan mereka sebagai contoh bagi yang lain, kata Bekora sambil membersihkan dahinya. Mata mana perlahan membuka matanya dan melihat Bekora. Saya lebih suka jika Anda tidak membuat masalah dan melakukannya dengan tenang. Kata mana dengan nada tenang. Mana, kata Bekora dan memeluknya. Dari bahunya yang mulai gemetar, mana mengerti bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Dia memeluknya kembali dan kemudian menepuk pundaknya. Mereka berdua saling mengenal sejak usia muda dan sangat dekat meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Tidak perlu khawatir aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, terima kasih kepada gadis itu. Saya sangat berterima kasih padanya, kata mana dengan senyum hangat dan manis. Bekora juga tersenyum melihat mana seperti itu. Ngomong-ngomong Bekora hendak memberi tahu mana untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada Arya karena Helios dan Ratu memutuskan untuk memainkan permainan kecil tetapi terganggu oleh suara pintu yang terbuka. Pada saat itu Arya memasuki ruangan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh Helios. Ketika melihat mana yang terjaga dia terkejut dan senang. Arya mendekatinya di sisi kiri tempat tidur karena sisi kanan ditempati oleh Bekora. Mana senang melihat Arya karena dia ingin berterima kasih secara pribadi padanya. Dia melihat bahwa di belakang Arya adalah Helios yang mengedipkan mata padanya sambil tersenyum sambil memegang jari telunjuknya di depan mulutnya. Tindakan itu membuat mana mengerti bahwa dia seharusnya tidak mengungkapkannya. Wah, wah, ini menarik. Apa yang kamu lakukan kali ini Helios, pikir mana sambil menyeringai dan memutuskan untuk bermain bersama mereka. Mana, kamu baik-baik saja, tanya Arya. Ketika melihat ekspresi khawatir Arya yang tulus, dia merasa agak tidak enak karena berbohong padanya. Aku baik-baik saja sekarang, hanya berkat kamu. Betulkah? Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya Arya. Kata mana dengan senyum lebar. Sama-sama, itu adalah pengalaman yang menyenangkan meskipun agak menakutkan, kata Arya dan mereka semua tertawa kecil. Karena menyenangkan, bagaimana kalau mengalaminya lagi? Tanya Helios. Nah, saya akan lulus. Saya harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu sebelum mempertaruhkan leher saya lagi. Kata Arya ketika menatapnya. Bahkan jika dia marah padanya, dia tidak bisa menahan tawa seperti yang dilakukan orang lain. Ponsel Helios berdering dan dia melihat bahwa itu adalah Juli. Aku benar-benar lupa tentang dia. Saya akan menanganinya nanti, pikir Helios dan meletakkan telepon di atas meja karena getarannya yang terus-menerus mulai mengganggunya. Melihat mereka semua, tiba-tiba pikiran muncul di kepala Arya. Saya mengerti bahwa Bekora dan Mana adalah teman tapi. Apa hubunganmu dengannya? Kata Arya menatap lurus ke arah Helios ketika dia menyadari bahwa Mana tidak terkejut melihatnya di sini. Dia ingat bahwa Mana adalah individu yang terkenal dan wajar jika dia dan Bekora berteman, tetapi dengan Helios yang hanya seorang manajer belaka di perusahaan, itu diragukan. Mereka bertiga lengah dan tidak tahu harus berkata apa sampai Bekora turun tangan. Arya, aku lupa memberitahumu bahwa sebuah pesan baru saja datang memberitahuku bahwa program ini sedang diretas lagi. Tolong bicara dengan Aden dan katakan padanya untuk menghentikannya, kata Bekora. Lagi kata Arya dengan ekspresi kesal dan Bekora menganggup tak berdaya. Saya sangat menyayangkan perilaku ke kanak-kanakannya. Saya akan memastikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi, kata Arya dan hendak keluar tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak membawa ponselnya. Saya menjatuhkan ponsel saya ketika saya berada di hotel, kata Arya dengan ekspresi sedih. Dia baru saja membeli telepon mahal itu dan dalam waktu kurang dari dua bulan dia sudah kehilangannya. Jangan khawatir, pengemudi yang menemani Anda mengambilnya. Saya meninggalkannya di atas meja, kata Bekora. Syukurlah, saya pikir saya kehilangannya. Saya harus berterima kasih kepada pengemudi itu nanti. Saya baru saja membelinya, kata Arya lalu pergi ke meja untuk mengambil ponselnya. Saya akan kembali setelah saya menelpon, kata Arya kepada mana. Tentu, kata mana dengan senyum hangat. Arya saat berbicara dengan mana tidak terlalu memperhatikan meja dan meraih telepon tanpa melihatnya. Ketika Arya pergi keluar untuk pergi dan berbicara dengan saudara laki-lakinya, Helios bergegas ke tempat tidur mana dan menyentuh dahinya untuk melihat apakah dia demam. Helios, aku baik-baik saja, kata mana dengan senyum hangat. Setelah memastikan dia baik-baik saja, Helios mulai menarik pipinya dengan tatapan serius, Bruce sakit kata mana yang hampir tidak bisa berbicara dengan pipinya ditarik dengan paksa seperti itu. Lebih baik sakit, dasar gadis bodoh. Kata Helios dengan marah. Helios berhenti memencet pipiku, kata mana ketika pipinya diremas oleh Helios. Ini karena Anda bersikeras pergi keluar tanpa pengawal dan sebagai hasilnya, Anda membiarkan diri Anda menghadapi bahaya. Kata Helios benar-benar marah. Hentikan. Kata mana karena pipinya mulai sakit. Karena kamu sakit, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Kata Helios dengan ekspresi serius lalu melepaskan pipi mana yang sudah menjadi merah seperti tomat. Betapa menyebalkannya aku benar-benar tidak bisa membalasnya, kata mana dengan nada kesal. Oke, sekarang mari kita fokus ke hal yang serius. Kata Bekora. Mana, apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Mungkin saingan atau pesaing Anda, kata Bekora. Aku tidak tahu. Saya tiba dua hari sebelumnya dan memutuskan untuk menginap di hotel untuk istirahat. Saya telah bekerja tanpa henti untuk koleksi berikutnya. Saya harus menyelesaikannya sebelum Desember. Saya berhasil menyelesaikan sebagian besar pekerjaan jadi saya berpikir untuk istirahat setelah aku dah kameramenku memutuskan untuk beristirahat di hotel. Pada siang hari ketika saya berjalan-jalan, saya merasa seseorang mengikuti saya tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya dan berpikir, mungkin itu hanya ilusi saya. Ketika saya pergi ke kamar saya mulai menonton TV kemudian pelayan datang dan menyajikan makan malam saya dengan sebotol anggur. Setelah minum anggur, kepalaku mulai sakit dan aku tertidur. Sebelum menutup mata, saya melihat dua pria kulit hitam memasuki ruangan dan mendengar mereka berbicara tentang sebuah file. Saya segera mengerti bahwa ini tentang file desain musim dingin yang sedang saya kerjakan. Maksud Anda, mereka sedang mencari file yang berisi koleksi baru yang akan dirilis perusahaan Anda pada bulan Desember? Tanya Bekora dan mana menganggupkan kepalanya. Ini pasti serangan dari perusahaan saingan, kata Helios dengan ekspresi serius. Ketika saya bangun pagi ini, saya melihat ruangan itu berantakan. Orang-orang itu masih berusaha mencari file itu. Mereka tidak tahu bahwa saya telah menyembunyikan feel di dalam saku rahasia di dalam koper saya. Setelah merasa sedikit lebih baik, saya memutuskan untuk melawan mereka dan mencoba melarikan diri tetapi tidak ada gunanya. Mereka menangkap saya dan berkata karena mereka harus melalui semua masalah ini untuk menemukan satu file mengapa tidak bersenang-senang dengannya sebelum pergi dan kemudian mereka membius saya dengan obat semacam itu. Mereka mulai melepas ikat pinggang mereka ketika obat mulai bekerja tetapi. Seseorang memanggil mereka dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa bos mereka telah memerintahkan mereka untuk segera pergi. Mereka berhenti lalu bergegas membawa saya keluar ruangan. Mereka mengatakan akan melakukannya, melanjutkan kesenangan mereka nanti. Untuk sesaat saya pikir saya sudah selesai. Untungnya Arya melihat saya dan menyelamatkan saya sebaliknya. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi jika dia mengabaikan saya. Kata mana dengan air mata berlinang. Dia selalu mempertahankan karakternya yang cool dan serius saat bekerja, tidak menyisakan ruang untuk menunjukkan rasa takut atau kegelisahan. Situasi sekarang membuatnya sangat ketakutan. Helios dan Bekora mau tak mau merasa khawatir sekaligus geram saat mendengar mana memberi tahu mereka apa yang telah terjadi. Dari apa yang Anda katakan kepada saya, saya kira akan mudah untuk menemukan orang di balik ini. Tunggu kabarku, kata Helios dengan aura pembunuh. Helios, sudah saya katakan, serahkan masalah ini kepada saya, tolong. Kata Bekora dengan tatapan garang dan mengesankan. Aku bisa merasakan kemarahan Bekora dari sini, menyerahkan masalah ini padanya sama dengan menanganinya sendiri. Dia cukup kejam tanpa ampun. Pikir Helios dengan seringai iblis. Tapi setidaknya izinkan saya membantu Anda dengan penyelidikan jika tidak, akan terasa terlalu membosankan bagi saya untuk hanya menonton, kata Helios dan Bekora mengangguk sambil menyeringai. Keduanya adalah reinkarnasi dari iblis itu sendiri. Aura mereka saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa takut, pikir mana sedikit gugup tentang apa yang akan mereka lakukan. Helios menatap mana sejenak lalu mendekatinya dan memeluknya. Jika saya tidak dipaksa untuk tidak menonjolkan diri, saya akan memberi tahu semua orang bahwa Anda adalah sepupu saya mana. Begitu mereka tahu tidak ada yang berani bersikap kasar kepada Anda. Saya minta maaf, kata Helios. Tidak apa-apa kakak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Anda juga tidak mudah, saya mengerti masalah Anda, kata mana lalu memeluk Helios. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah pergi keluar tanpa pengawal lagi. Kata Helios dengan nada serius setelah melepaskan mana. Oke, kata mana tertekan oleh ekspresi seriusnya. Kemana perginya saudara laki-laki 25 detik yang lalu, pikir mana ketika dia melihat seberapa cepat Helios berubah. Bekora, saya akan panggil Ramolo untuk memulai penyelidikan, kata Helios dan mengambil telepon dari meja. Ketika dia melihat layar ponsel, dia tetap sedikit terkejut. Ada apa Helios? Tanya Bekora. Harimau bebal itu telah mengambil ponselku alih-alih miliknya. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengenali teleponnya sendiri, kata Helios kesal sementara Bekora dan mana tertawa. Ponselnya dan milikmu memiliki model dan warna yang sama. Saya menyadarinya ketika pelayan memberikannya kepada saya, kata Bekora. Kebetulan sekali. Kata mana dan menatap Bekora lalu keduanya mulai tertawa lagi sementara Helios terus menatap mereka kesal. Tertawalah kalian berdua, tertawalah. Saya perlu telepon saya untuk memeriksa perusahaan. Kata Helios. Tidak biasa Anda mengeluarkan ponsel dari saku Anda, kata Bekora sedikit curiga. Julie terus memanggilku tanpa henti. Saya tidak bisa mematikannya dan tidak tahan dengan getaran terus-menerus itu sebabnya saya mengeluarkannya, kata Helios. Oh, Julie sang supermodel. Aku hampir melupakannya, kata Bekora. Aku bahkan menyuruhmu untuk mengusirnya tapi kamu, kata Helios dan menatap Bekora. Dari ekspresinya, Helios dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia telah melupakan semuanya. Aku pernah menyuruhnya pergi ketika aku melihatnya di perusahaan tetapi dengan mengurus pekerjaan dan anak aku agak melupakannya, kata Bekora dengan senyum gugup. Haa, dot kau, kata Helios. Belum lama sejak dia pergi. Juga, dia kemungkinan besar belum menelepon S kalau tidak dia akan datang ke sini lagi, untuk mengambil teleponnya. Mungkin dia ada di luar, Anda bisa pergi dan memberikan teleponnya dan mengambil telepon Anda kembali, kata Bekora dan Helios lalu bergegas keluar kamar untuk mencari Arya. Bekora, sekarang Helios sudah pergi, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi antara kalian dan Arya. Tanya mana sambil menyeringai. Lihat dirimu, kamu sakit tapi kamu punya energi untuk bergosip, kata Bekora sambil menyeringai. Jangan bilang kamu sudah menjadi orang yang pendiam tanya mana dengan nada sinis. Saya pikir Anda mungkin masih berada di bawah pengaruh obat karena Anda mengatakan itu. Tidak mungkin aku berhenti bergosip, kata Bekora. Keduanya tertawa kecil lalu Bekora mulai menceritakan semuanya dari awal ke mana. Sementara orang-orang yang suka bergosip itu sedang mengobrol, Helios pergi ke koridor untuk mencari Arya dan mengambil ponselnya kembali. Terima kasih.